Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulur-dulurku bagaimana kabar anda lor Mudah-mudahan sehat selalu ya lor ya Dari ini kejauhan lor Kita pakai apa ini ya Blankon ya Saya orang Jawa lor Oke lor kita sekarang ini Mau memperbaiki Dehacu Grand Max 13 ya Dengan keluhan panas temperaturnya Dan ini sudah Dibelikan motor van ya Tapi setelah saya cek ternyata Yang rusak bukan motor vannya Bukan dinamonya Melainkan bagian listriknya ya Ini mobilnya lor ya Untuk Grand Max ada yang 13 dan ada yang 15 ya Untuk yang 15 kalau Tidak salah itu sudah Menggunakan AC dan power steering ya Ini kita membahas yang non-AC Dulu untuk yang 15 nya kebetulan Belum ada mobilnya lor ya Jadi kita membahas yang ini dulu aja Ini lor mobilnya ya Ini tadi Radiatornya sampai mendidih ya Di tampungan Air tanknya Atau tank radiatornya Ditunggu sampai mendidih Dan Kipasnya belum juga nyala Ini kipasnya ya Nah Kipasnya Ini tadi sudah Dibelikan motor ya Cuman ini tidak Tidak jadi Saya pasang Karena pada saat Saya cek Ternyata Soketnya itu Tidak mengeluarkan Setrum ya Ini soketnya Nah ini soketnya Ini tadi Sudah kami perbaiki ya lor ya Ini cuman saya Sampaikan Bagaimana cara Menanganinya saja ya Dan Dan dari mana Dimulai pengetesan Listrik tersebut Ini khusus untuk yang non AC ya Jadi Pada saat Kontak sudah on Sudah on ya Seperti ini Nah Seperti ini Ini cara pengetesannya Gampang sebenarnya lor Untuk Dejo Grand Max ini Nah ini saya sudah Ada di sebelah kiri Mobilnya ya Dan Posisi Kontak Masih On Atau masih Kontak merah Nah caranya begini Kita cukup Cabut ECT nya ya Dimana ECT nya Disini untuk Grand Max ya Nah Ini sudah kita cabut Ini ada Tiga pin ya Untuk Soket ECT Nah Ada saat kita cabut Ada suara cedik Seperti ini ya Itu Menandakan Ini Relainya berfungsi Dan Seharusnya ini Kipas nyala ya Kita lihat ke depan Nah Nyalakan ya Kipasnya nyala Apabila kita cabut Seperti Ini Kipasnya tidak nyala Maka kita Perlu mengecek Langkah-langkahnya ya Kita pasang dulu Kalau kita pasang Sekarang ini pasti mati Ini loh Nah mati ya Mati Disini ada suara cedik Dan Kipas radiatornya pun Langsung mati Masih Posisi Kontak on ya Nah ini Untuk radiator Mati ya Nah ini Adalah Rangkaian Atau Sistem Kelistrikan Istri Motor fan-nya ya Atau motor fan-nya Ini adalah Relainya Ini tadi sudah Saya ganti lor Ini Saya pinjemkan Punya Avanza ya Ini sama Nah yang itu Mobilnya Ini Ini adalah Relainya sebelumnya ya Ini Sepertinya Tidak Aslinya Sudah pernah Diganti Namun Sekarang Rusak lagi ya Saya tidak Membahas Asli atau Tidaknya Tapi yang jelas Sekarang ini Sudah tidak Berfungsi Untuk memakai Relainya yang Lamanya ini Atau relay yang Aslinya mobil ya Ini Bawaannya Seperti ini Kalau tidak salah Itu warnanya Ijo atau biru Ini ya Seperti inilah ya Ini ada Serinya Untuk Rangkaian listriknya Seperti ini Kita menggunakan Test pen ya Alatnya Sangat sederhana Sekali Hanyalah test pen Nah ini Adalah Letak Sekringnya Rekak Letak Sekring Radiator ya Mungkin Bisa Dilakukan Pengecekan Kalau Sekring yang ini Bisa kita lihat Jalurnya Dari atas Apabila Putus Maka Biasanya Terlihat Putus Dan ini Masih Nyambung Nah Ini Nah Untuk Jalur Listriknya Seperti ini Ini ada Empat pin ya Untuk Relainya Seperti ini Empat pin Ya Seperti Biasa Untuk Yang warnanya Agak Kekuningan Seperti ini ya Ini biasanya Untuk masuk Dan keluar Ya Dan ini adalah Pematik Saya bilang ya Nah Ini adalah Sekring Jalur Sekring ya Ini Ini adalah Plus Baterai Disini Dan ini Adalah Output Atau Keluaran Sebelah Sini Adalah Plus Baterai Atau Plus Yang Terhubung Dengan Sekring Ini Ini Ada Plus Plus Tapi Plus Contact On Disini Plus Contact On Dan Disini Adalah Negatif 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 Ini Diperintahkan Oleh Ecu Nah Ini keluar Dari Ecu Apabila Kita Mencabut Sensor ECT Tadi Itu Maka Ecu Memperintahkan Atau Melarkan Setrum Negatif Kesini Dan Ini Ada Sketsa Saya Bikinkan Ini Ada Empat Pin Yang Kita Bahas Tadi Ini Seperti Ini Posisinya Maka Saya Menggambarnya Seperti Ini Untuk Kaki Kakinya Disini Ada Plus Plus Ini Contact On Apabila Kita Matikan Kontakt Maka Strum Plus Ini Hilang Disini Ada Plus Tapi Keluaran Jadi Yang Mengarah Ke Kipas Berupa Strum Positif Atau Plus Dan Ini Adalah Plus Baterai Yang Berhubungan Dengan Sikring Ini Berhubungan Dengan Sikring Ini Dan Satu Lagi Yaitu Main Kakinya Kaki Pin Relainya Yaitu Main Main Ini Laporan Dari Satu Yaitu ECT Sensor Yang Disini Ada Tiga Kabel Nah Mungkin Ada Yang Bertanya Tanya Bagaimana Kalau Mobilnya Menggunakan AC Untuk Pengetesannya Lebih mudah Sebenarnya Kalau Yang Menggunakan AC Jadi Cukup Dinyalakan AC Saja Harusnya Nanti Untuk Kompresor Nyalanya Nah Untuk Pada Waktu Penggunaan AC Jadi Disini Juga Akan Mengeluarkan Strum Negatif Ya Jadi Pada Saat AC Kipas Itu Muter Berdasarkan AC Atau Putaran Kompresor Begitu Non AC Kipas Muter Berdasarkan Suhu Mesin Yang Dibaca Oleh Sensor ECT Tersebut Kita Pasang Saja Sesudah Melakukan Proses Tersebut Atau Proses Mencabut Di bagian ECT Sensornya Lebih bagus Kita Mencabut Akinya Dengan Mematikan Kontaknya Jadi Posisi Dicabut Kontak Dan Kita Lepaskan Salah Satu Kabel Di Aki Beberapa Saat Baru Dipasang Lagi Hal Itu Untuk Meriset Atau Menghapus DT Data Soket Yang Kita Cabut Bila Kita Tidak Mencabut Atau Melepaskan Kabel Akinya Biasanya Nyala Di bagian Enjin Oke Ini Tidak Ada Yang Nyala Oke Loh Itu Tadi Rangkaan Listrik Untuk Van Radiator Deacu Grand Mag Khususnya Yang Satu Tiga Yang Hanya Disebabkan Oleh Rusaknya Bagian Relay Ini Jadi Motornya Masih Bagus Tadi Kita Cek Karena Tidak Ada Arus Listrik Di Bagian Soket Kalau Ada Arus Di Bagian Soket Kemungkinan Rusaknya Bisa Di Bagian Motor Ya Ini Soketnya Bisa Kita Tes Kalau Misalkan Disini Ada Arus Berarti Kerusakannya Di Bagian Motor Tapi Apabila Di Bagian Arus Atau Bagian Soketnya Ini Tidak Ada Arus Maka Kita Perlu Mengulas Jalur Listriknya Seperti Tadi Oke Lor Terima Masih Untuk Ulasan Mengenai Van Radiator Grand Mag Terima Masih Sudah Menonton Dan Semoga Bermanfaat Mohon maaf Kalau Ada Kesalahan Kalau Ada Yang Salah Tolong Dibetulkan Karena Itu Akan Sangat Berarti Sekali Buat Kami Pribadi Buat Saya Pribadi Untuk Tambahan Buat Ilmu Saya Pribadi Terima Kasih Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Motum Motif